Solusi Sudahi Kejahatan Kapitalisme Bercuba Oligarki Setelah muncur cipta kerja setahun lalu, muncur lagi Undang-Undang IKN Januari 2022. Undang-Undang Superkilat ini bukan hanya kilat dari sisi prosesnya, tapi juga kilat dalam mengerus dana negara sebesar Rp. 466 triliun. Dan angka ini diduga akan bengkak oleh banyak pengamat ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang IKN Bakten Takel Gurita dari monster oligarki yang saat ini telah berhasil mencengkram dan menguasai berbagai sendi kehidupan umat seperti energi, tambang, pertanian, hukum, hingga kehidupan dasar hakiki umat, yaitu keyakinan dan kebutuhan pokok. Jalan mulus oligarki menguasai politik dan ekonomi negeri ini akibat diterapkannya sistem rusak kapitalisme liberal. Relasi semakin kayanya oligarki pun tidak akan membuat umat dan negara ini makin sejahtera, justru sebaliknya tambah miskin dan sengsara. Salah satu penyebabnya dibahas senior ekonom Faisal Basri yang mengungkapkan keuntungan yang diraih di sektor tambang pun juga tidak dapat sepenuhnya dinikmati oleh rakyat. Contohnya, pendapatan dari ekspor batu barang tahun 2021 yang mencapai kurang lebih Rp480 triliun, namun tidak terkena pajak ekspor. Dengan praktek seperti itulah, kita menemukan relasi mengapa harta palaori galki sangat luar biasa. Lihat saja, bagaimana laporan perbes terbaru Desember 2021. Ada 50 orang di negeri ini yang total harta kekayaannya sebesar 162 miliar USD. Total kekayaan tersebut hampir sama dengan belanja pemerintah dalam anggaran pendapatan belanja negara, di mana tahun ini belanja pemerintah mencapai Rp2.700 triliun. Lalu bagaimana cara menghentikan ketidakadilan tersebut? Paling tidak ada dua hal yang harus segera dirubah. Langkah pertama, merubah konsepsi sistem ekonominya. Karena pada lingkup konsepsi sistem ekonomi inilah kapitalisme sebagai sebuah sistem yang diadopsi di negeri ini mengunculkan masalah. Sehingga harus segera diganti dengan sistem yang adil. Disinilah konsepsi sistem ekonomi Islam diperlukan. Karena dalam konsepsi ekonominya dengan sangat jelas dan mengatur kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Dari penerapan inilah, pemecahan permasalahan ekonomi seperti penguasaan sumber daya alam oleh oligarki dapat dihentikan dan distribusi kekayaan ke rumah bisa diwujudkan. Langkah kedua adalah konsepsi politik kekuasaan. Membahas ekonomi tentu tidak boleh dilepaskan dari pembahasan tentang politik, pemerintah, dan kekuasaan. Dengan kata lain, tidak bisa membahas solusi ekonomi dalam sudut pandang Islam, tetapi disilain konsepsi sistem politik yang diadopsi sekuler kapitalisme. Karena jika ini yang dilakukan, maka sistem ekonomi Islam tidak akan pernah dapat memecahkan problem ekonomi. Kalau kita jernih melihat fakta yang ada pada pola suksesi kekuasaan dengan teknis pemilihan cara demokrasilah oligarki lahir. Karena basis sistemnya adalah kapital, maka muncullah fenomena penguasa yang jadi pengusaha atau pengusaha yang jadi penguasa. Standar ekonominya harus dirubah, karena selama ini pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dijadikan acuan yang akhirnya mengakibatkan kebijakan lebih berpihak kepada para investor daripada rakyat. Akibatnya, pembangunan alih-alih mensejahterakan justru melahirkan kemiskinan, ketimpangan, dan bencana di mana-mana. Konsepsi kekuasaan seperti ini berbeda dengan konsepsi kekuasaan dalam Islam. Konsepsi kekuasaan dalam Islam bentuknya adalah riayah, di mana pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat sebagai mindset kebijakan. Dengan paradigma riayah inilah, kebijakan ekonomi dan pembangunan serta pengambilan keputusannya berorientasi pada pengenuhan kebutuhan rakyat, sekaligus penjagaan urusan ekonomi umat dengan standar halal haram. Berdasarkan konsepsi di atas, menjadi jelas betapa peran negara sangat penting dalam mengaplikasikan sistem ekonomi Islam. Tanpa peran kital negara, ekonomi Islam tidak akan dapat berkontribusi untuk memecahkan masalah ekonomi dan pembentukan struktur ekonomi yang adil dan kuat. Disinilah kita membutuhkan negara yang dapat menjadikan Islam menjadi boros kebijakan ekonomi dan pembangunan. Terima kasih telah menonton!